cara masak ikan bagong atau ikan semar kalau di kampungku ya namanya teman-teman asem pedas yang ini hasilnya ini pas banget buat sarapan pagi ya wow pastinya muantep ala saya atau ala kampung ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman apa kabar moga sihat selalu ya kali ini mama Andri masak ikan bagong atau di kampungku terkenalnya ikan semar ya teman-teman dimasak asem pedas pastinya muantep yang ini ya hasilnya wow ini pas banget buat sarapan pagi ya teman-teman met pagi met aktivitas semuanya hati-hati kalau kerja tetap semangat mencari rezeki halal ayo sama-sama kita simak videonya cara cara masak ikan bagong atau ikan semar kalau di kampungku ya teman-teman asem pedas bahan-bahannya tentu saja ini ada ikan bagong atau ikan semar ya ini udah dipanggang ya tinggal nanti dicemplong-cemplongkan saja dicuci bersih terus dimasuk-masukkan terus bumbunya ini ada cabai merah besar ada cabai merah kecil ada bawang putih bawang merah ada tomat ada kemiri lengkuas jahe daun salam daun jeruk nanti ini sebagian di blender ya terus ini ada tahu secukupnya saja dikasih boleh tidak dikasih monggo ya terus ada gula dan garam secukupnya saja karena aku tidak punya santan segar aku kasih santan kering terus ini ada penyedap rasa terus kunyit lada ketumbar terus tentu saja air secukupnya terus ini untuk lalapanya ada cabai ya panaskan wajan bersama minyaknya lalu bumbu yang udah di blender dimasukkan tomis hingga harum atau hingga kecoklat-coklatan daun salam daun jeruk lengkuas jahe dan maaf serainya tadi belum diurekan dimasukkan juga lalu aduk-aduk biar tidak gosong ini udah mulai harum terus cabai utuhnya dimasukkan tahu juga dimasukkan ini sengaja tidak aku goreng ya aku masak putih itu lebih enak teman-teman mau digoreng dulu juga silahkan tempat blendernya aku kasih air iman-iman kalau dibuang terus dimasukkan ke dalam wajan uahnya sesuai selera kunyit masuk merica masuk ketumbar garam dan gula masuk nyedap rasa dikasih separuh saja ya teman-teman terus tomat tomat aku kasih banyak biar ada asem-asemnya ya terus aduk rata kan sampai benar-benar mendidih dulu ya kalau udah benar-benar mendidih baru ikannya dimasukkan karena ikannya mudah hancur ya diaduk pelan-pelan biar tidak hancur yang terakhir santannya dimasukkan terus diaduk pelan ya teman-teman ini sudah masuk semua dan ditunggu kira-kira satu menitan biar matang sempurna dan dicek rasa pula ya teman-teman dan ini dah matang siap diangkat ikan bagong atau ikan semar dah matang dan siap dipindahkan di piring wow pastinya muantep yang ini ya teman-teman hasilnya terima kasih telah menonton video ini semoga video ini bermanfaat wassalam bye-bye selamat menikmati